Intro Hai deh, kali ini gue ngejelasin kali ya, bukan klarifikasi Jadi di live streaming gue terakhir, gue itu kena Bennett Map Abuse, pas main di Mapitali Wow, banyak orang ngera kalau di tempat itu gue kena Map Abuse, iya kah? Bahkan ada yang sampe nuduh player lain yang gue isengin yang jatuh ke sini nih Sebagai pelapor yang ngelaporin kalau gue Map Abuse Gue sempet mikir, masa iya gara-gara itu gue dilaporin karena Map Abuse Gue tetep denial kalau bukan dia pelakunya Lalu siapa? Di akhir live streaming gue kasih lelah ke kalian, kalau gue nanya sana sini di komentar stream ini yang gue punya Gue awalnya mikir mau nanya di Discord official game ini Tapi gue mikir lagi, dari skin banyak permasalahan, selalu berakhirannya WTF? Itu gak masuk akal woy Untuk pertanyaan yang memang mempermasalahkan in-game ya Kayak game yang ngebug, map mode atas seginisnya ngebug Problem di gamenya karena delay, banyak masalah, dan macam lainnya Dari skin banyak masalah dari dulu sampe sekarang gak 100% dibenahi Nyingat, dibenahi Maksudnya ya, diselesain gitu masalahnya Kalau emang ngebug ya di fix Nah tetep aja, ujung-ujungnya gue nanya di Discord officialnya Walau hasilnya sepeda yang dugaan gue, tidak menjawab pertanyaan gue Gue sempat mikir, di beberapa bulan di akhir tahun 2023, kalau game ini makin kesini mulai memikirkan player-nya Contoh, adanya sistem fireball atau batu ginjal yang ini buat ngounter para human yang karena senjata epic Mereka para zombie gak berdaya Wow, ini hal yang menarik Walau dengan berbagai nerf dan tetep human pemenangnya Dan beberapa fitur lainnya yang menguntungkan para player Tak senjata gratis, deko gratis, kunci-coba senjata gratis, atau lainnya Tapi dari semua update-an itu, makin lama makin mulai gak jelas Kayak apa ya, semua permasalahan-permasalahan in-game yang ini tuh masalahnya dari gamenya Bukan karena player-nya Dengan berbagai macam masalah lainnya yang gue masih gak habis pikir Mereka bisa begitu menghadapi masalah itu Dan kalian tahu apa yang bikin makin buruk? Respon mereka terhadap player yang kena masalah Siap kali kena masalah, banyak sisi yang menyalahkan player Setiap kali ada masalah, merasa kalau semua bukan kesalahan mereka Siapa? Ya, GM Entah game in-game, game asli, atau game apapun itu Ya, kita sebagai player merasa Kalau buat kita berbicara ke developer game ini tentang permasalahan yang ada Melalui mereka para GM yang punya wawatan Buat bicara langsung ke developer game jenis ini Untuk dibunuhi permasalahan yang ada Banyak banget respon dari GM terkait permasalahan yang ada Bukan cuma gue, tapi banyak yang ngalamin Bahkan sampai mikir Apa sih? Orang masalahnya apa? Dijawab apa? Ngauru banget Banyak yang bilang begitulah, halusnya lah ya Kalau kasarnya mah parah deh Dari masalah ini sebenernya kayak Lu harus jadi atasan mereka Atau yang ngegaji mereka buat mereka manut Kenapa? Ya siapa sih gak mau soal duit gitu loh Pasti manut tuh ayam tuh ngempet duit Tadah ya Gue cuman kasihin sama player yang bahasa inggrisnya gak terlalu proper kayak gue Yang masih kesulitan buat bicara langsung sama mereka pake bahasa inggris Kalau mereka ada masalah dan ada respon kayak gitu Dan juga gue kasihin sama player yang baru main kalau baru main udah kena masalah Yang gak kelar-kelar gitu Apalagi karena device tidak menukuh Banyak banget gue liat player yang ngalamin Kalau device mereka gak kuat buat main game ini Karena sering lag atau DC tiba-tiba Karena PC-nya terlalu potato Maksud gue ya Sebagai content creator Biar bisa sama-sama menikmati gamenya dengan spesifikasi PC yang berbeda Tapi masih bisa buat mereka main ini Itu udah kenyamanan tersendiri loh Jadi kayak gila Ternyata masih bisa buat main game ini Jadi kangen gue masa CSO dulu Dan akhirnya ya Mereka kembali ke update mereka bermain game CS dari Nexon ini Bermbagai macam cara gue lakuin Supaya mereka bisa betah Tanpa dibayar atau disponsor pihak CS Nexon Supaya mereka nyaman buat main gamenya Boat Robo Shoot hampir setiap ada masalah yang mereka alami Supaya mereka makin nyaman Kalau ada masalah Gampang menerim masalahnya Dengan cara yang halus dan sopan Supaya mereka ngira pelayanan yang mereka dapatkan Ketika main game ini gak buruk gitu loh Tapi di sisi lain malah begitu Ya gimana ya Gue biung sumpah Dan kasus yang lucu Dari gue kena ban ini sebenernya Apa ya Lucu dah anjir Sumpah Sampai gue rame dimana-mana Digoreng sana sini Bisa lahir Gue yang salah Gue yang apalah Itulah Macem aja adanya Sampai banyak yang mengusut luntas Masa iya lagi live streaming Jelas Gak pake map abuse Kena banet map abuse Masih banyak buat mereka yang udah bantuin gue Bos of masalah ini ke game yang Gila Pengen banget gue ngebut Insipun masalahnya adalah Katanya Gue kena map abuse Yang gimana Zombie hard to reach me Ingat ya Hard to reach Susah buat dicakar lah Sama zombie pas jadi human Maksudnya Susah banget buat di hit Gak bisa dicakar dari deket Kayak dia melayang lah di atas Di tempat yang cuma bisa pake bom zombie doang Dan itu juga susah gitu Maksudnya buat di effect Sedangkan ini bahkan zombie normal pun bisa naik Buat ngehit gue kalo gue ceroboh Dan gagal nahan zombie biar gak ngehit gue Berarti gue punya potensi buat kena infect Kalo gue gagal buat defense zombie yang Nyoba maju terus buat infect gue Mereka bilang kalo gue kena map abuse disini Disini Ingat disini Dan kayaknya kalo gue gak naik kesitu Gak bakalan tau sih Kalo itu bisa dinaikin Karena gue gak sengaja kepentar sama zombie Buat bisa naik Ingat gak sengaja kepentar Kena zombie venom dan zombie bomb Sebuah momen yang bener-bener kebetulan Karena hampir 3 bulan kali ya Atau 4 bulan Gue gak main di map santori ini Dengan berbagai macam nervenya Jadi gue gak tau tentang update di map santori ini Karena ketidak ketahuan gue Ingat ketidak ketahuan Tentang update ini Yang mana sebelumnya tempat ini Diblocking gak bisa buat lewat Jadi ya gue gak bakal kepikiran Kalo itu jadi tempat map abuse Kenapa? Ya karena dari setiap update yang ada Gak pernah ada notifikasi yang detail Kayak map ABCD Gak boleh tempat ABCD Karena itu dilarang Dan juga banyak nerf-nerf lainnya Yang gak dijelasin di pemberitahuan terakhir Perubahan yang ada Gak semua tapi banyak Andai aja ada Kita sebagai Bayang ngerti lah tentang itu Jadi kalo di band ya Tertulis dengan jelas Kalo yang dilakuin itu salah Bukan karena ketidaktauan Karena emang ada info yang valid Ingat ya Info yang valid Walaupun emang ada penjelasan Terkait update terbaru Ya Gue bakalan ngalahin diri gue sendiri Kalo gue salah Karena gak baca info Tentang update-an yang ada Kalo ternyata tempat yang gue pijak Itu sebagai map abuse Kenapa gue bisa berpikir begini Karena sampe sekarang pun Masih banyak orang yang melakukan hal yang sama Tentunya Ya kalo kalian main game ini Bisa lihat sendiri deh Di Zobie Z Gue gak mau lagi ngurus Sendirian Cuma Untuk Dan misalnya kalian lihat sendiri kan Respon yang keluarkan game Terkait permasalahan yang ada Ya kita gak tolong Kita bisa baca Kalo kita dibanet karena ABCD Map abuse Exploiting Autoclicker Skifter Dan macem lainnya Jelas banget pas kita login Tapi pertanyaannya gini Apa yang bikin kita kena banet Apa penyebabnya Apa masalahnya Dimana Kapan Gitu loh Mungkin cara ini bisa dipake Sama orang yang memanipulasi Dan play victim gitu loh Tapi gimana nasib Orang yang 100% gak tau Apa-apa tiba-tiba ke banet Dan baru dikasih tau Ketika mereka nanya Kenapa mereka dibanet Cila Kayak apa ya Lu gak tau minuman yang lu minum Itu ada racunnya Dari orang yang udah lu percaya Dan lu gak rasa Gak ada masalah sama dia Begitu kelas baliknya Tapi tiba-tiba Pas lu minum lu ke racunan Dan baru dikasih tau Kalo minuman itu ada racunnya Dan temen lu itu tau Itu ada racunnya Tapi gak ngasih tau lu di awal gitu Paham gak maksudnya Bukan karena lupa Atau gak tau kalo lu minum itu Heih Pusing banget gue sama masalah game ini Yang lu kelar-kelar Ya semoga kalian tidak mengalami hal yang sama lah ya Kalau mengalami hal yang sama Penuh dengan tanya-tanya Ya kalian bisa liat videonya Ketika udah bersusah payah Buat naikin game ini secara suka rela Tapi mal dijatuhkan Karena hal dari ketahuan Akan info yang valid Wow Ditambah lagi game yang sangat amat Tidak berargumentasi Dengan para playernya Yang terus menerus mengulang kalimat yang sama Paling kali ini doang lah ya Tahun lalu pun juga semua Berkali-kali dengan pertanyaan Dan masalah yang berbeda Dari masalah sepele DC tiba-tiba Sampai masalah yang besar Bug dan cheater in game Keren kan? Setidaknya kalau emang tahu Kenapa kita di band Dijelasin lah Dengan detail Walau gak bisa Dengan bukti foto Setidaknya dengan penjelasan Yang masuk akal Bisa menjawab sedikit pertanyaan player Tentang di band Tanpa sebab yang jelas Benar-benar aneh Jika kita mencoba Untuk memperbaiki masalah yang ada User malah ditodol Kalau kita adalah penyebab masalahnya Lekas pembaik CSNS Nexon Gue Blue Gaming Paham itu undur diri Mohon maaf Kalau emang ada salah kata Atau salah partner Video kali ini Dan bisa langsung tulis Di kolom komentar Kalau emang Gue ada salah di video kali ini Gue terbuka Untuk berbagai macam Kritik dan komentar Dan juga Gue siap berargumentasi Dengan kalian Kalau emang Gue ada salah di video kali ini See you in the next video And Goodbye Bye sub indo by broth3rmax